Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Terima kasih yang telah klik video ini Nah di kesempatan kali ini Aku akan membuat Salah satu olahan dari terong Yakni terong isi telur Untuk bahan dan cara membuat Ikutin terus videonya hingga akhir ya Sebelumnya Jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Terima kasih Kita langsung aja ke cara membuat Pertama Siapkan 3 buah terong Yang telah dicuci bersih Kemudian dipotong Seperti ini Untuk ukurannya kurang lebih 1,5 cm Jangan terlalu tebal ya Nah untuk ukurannya seperti ini Lakukan hal yang sama Hingga selesai Setelah terong selesai Dipotong Boleh dipindahkan ke dalam wadah Dan ini kita sisihkan dulu ya Selanjutnya Disini telah ada Satu buah wortel Dan ini akan aku potong Kecil-kecil seperti ini Wortel ini Aku jadikan sebagai Campuran aja ya Kalau misal kalian Mau menggunakan sosis Atau sayur yang lain Juga boleh Disesuaikan dengan selera Nah ini udah selesai Boleh dipindahkan ke dalam wadah Selanjutnya Siapkan daun bawang Secukupnya aja Lalu kita potong Kecil-kecil juga ya Setelah selesai Boleh kita sisihkan dulu Kemudian Kita ambil Terong yang telah kita potong Tadi Lalu kita bolongi Tengahnya Seperti ini Kita pisahkan Daging buahnya Dan Kita lakukan Hal yang sama Hingga selesai Seperti ini ya Untuk mempermudah Boleh kita menggunakan Mata pisau Yang lebih kecil Seperti ini Agar Irisannya itu Lebih rapi Nah Terlihat ya Perbedaannya Nah ini udah selesai Kemudian kita pindahkan dulu Ke dalam wadah Selanjutnya Kita potong Kecil Daging buah terongnya Seperti ini Setelah selesai Boleh dipindahkan Ke dalam wadah Lalu Kita tambahkan Tiga butir Telur Disini aku pakai Yang ukuran sedang Dan ini Boleh kita aduk Hingga semua bahan Tercampur rata Selanjutnya Tambahkan garam Sebanyak 2 sendok teh Atau Disesuaikan dengan selera Lada Seper 4 sendok teh Kemudian Kaldu jamur Sebanyak setengah sendok teh Kalau gak ada Boleh digantikan Dengan penyedap yang lain Kemudian Ini diaduk kembali Hingga semua bahan Tercampur rata Selanjutnya Untuk merekatkan Adonan Disini aku tambahkan 2 sendok makan Tepung terigu Lalu Ini diaduk kembali Setelah selesai Adonan siap Untuk digoreng Selanjutnya Siapkan 1 buah wajan Lalu tuang Sedikit minyak Boleh kita ratakan Seperti ini ya Setelah selesai Nyalakan api kompornya Dengan api yang paling kecil Dan kita tunggu Hingga panas Setelah minyaknya panas Boleh kita masukkan Ring terongnya ya Nah Seperti ini Kita biarkan dulu Selama kurang lebih 10 detik Setelah 10 detik Tuang adonan Kedalam ring terongnya Seperti ini Lakukan hal yang sama Hingga selesai ya Setelah adonannya selesai Dituang Boleh kita biarkan Sebentar Hingga berubah warna Sedikit kecoklatan ya Jika dirasa Udah berubah warna Selama kurang lebih 2 menit Boleh kita balik Terongnya Seperti ini Dan kita lanjut goreng Hingga mateng ya Nah ini udah selesai Terongnya udah mateng Boleh diangkat Lalu tiriskan Kita lakukan hal yang sama Hingga semua terong Selesai digoreng ya Nah pada saat Mengisi adonan Seperti ini Jika ada Telur yang melebar keluar Itu gak apa-apa ya Nanti ketika mateng Kita bisa rapikan Nah seperti ini Terlihat ada yang melebar Itu gak apa-apa ya Kita biarkan aja Jika dirasa Udah mulai kecoklatan Boleh kita balik Nah seperti ini Kita lakukan Hingga selesai Nah ini dia Terong isi telur gorengnya Udah selesai Semoga bisa menjadi Menu baru Buat lauk pauk Di rumah ya Dan ini aku mau cobain Bismillahirrahmanirrahim Teksturnya ini lembut Matengnya sampai ke dalam Wortelnya juga empuk Terongnya empuk Mantep Jangan lupa cobain di rumah ya Cukup sekian Untuk video kali ini Semoga video aku bermanfaat Dan Terima kasih banyak yang telah menonton Sampai bertemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye